Pasca Bulan Suci Ramadhan dan Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, ASN Pemerintah Aceh antusias melanjutkan kegiatan rutin donor darah. Kegiatan tersebut diawali oleh ASN yang berdinas di Sekretariat Daerah atau Kantor Gubernur Aceh selama dua hari, yakni 2 dan 3 Mei 2023. Tidak hanya staff, namun para pejabat struktural di Setda Aceh juga ikut serta berdonor darah. Bahkan asisten administrasi umum Sekda Aceh Iskandar datang langsung ke lokasi donor darah untuk memantau para ASN. Iskandar berharap ASN Pemerintah Aceh dapat selalu bermanfaat bagi masyarakat. Tidak saja menjalankan tugas pelayanan sebagai aparatur, namun juga harus memberikan manfaat yang lebih. Darah yang didonorkan para ASN ini tentu begitu bermanfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang di rumah sakit, kata Iskandar. Sementara itu, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh NGAD menyebutkan, selama dua hari kegiatan donor darah digelar di Kantor Gubernur, sebanyak 119 kantong darah terkumpul. Jumlah tersebut merata didonorkan oleh para ASN dari berbagai biro di Kantor Gubernur. Jumlah pendonor selama dua hari itu juga menambah jumlah akumulatif darah yang terkumpul sepanjang Januari sampai awal Mei 2023, yaitu 2737 kantong darah. Hai, ayo donat darah karena sutatas darah kita sangat berarti untuk mereka. Terima kasih.